selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam iman pagi ini saya mau membagikan tentang judulnya perhentian dalam kesibukan sebenarnya ini yang saya sedang alami sendiri hari-hari ini mungkin tahun ini ya rasanya gak ada waktu untuk istirahat rasanya sibuk terus dari awal tahun sampai kemarin tapi Tuhan berbicara melalui anak saya tentang perhentian dalam kesibukan ini dan saya disadarkan gitu ya bahwa kita semua butuh perhentian, butuh istirahat dunia mengajarkan kita motivational ya yang motivational yang oh gimana caranya supaya sukses gitu pasti diajarkan oh harus bangun pagi startnya mungkin bangun jam 5.30 kemudian start jam 6 pagi terus pokoknya melakukan hal-hal yang motivational lah terus extra work lagi lembur di weekend terus pokoknya berusaha kerja terus gitu karena dunia itu menghargai kesibukan kesibukan yang terus menerus kalau orang sibuk itu dianggap orang itu berhasil gitu tapi kerajaan Allah berbeda kerajaan Allah menitik beratkan bukan pada kesibukan tetapi kepada res, perhentian, sabat di Matthew 11 ayat 28 disitu dibilang marilah kepadaku semua yang letih lesu letih lesu ya kalau itu Tuhan bisa bilang marilah semua kepadaku yang sibuk katanya dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu nggak mudah buat kita untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan beban kita kepada Tuhan karena mungkin karena masih ada yang ya banyak lah dari kita ya apalagi anak-anak muda gitu ya yang masih kerja berusaha menyenangkan atasannya meniti karir ada yang lembur untuk dapat tambahan uang ada yang juga berusaha ya ada juga yang menghabiskan waktu bersama dengan pasangannya atau pacarnya karena mungkin mereka kepingin ditemenin gitu ya kemudian kesibukan macam-macam kesibukan lah ya ada juga kesibukan olahraga ada kesibukan macam-macam bahkan juga kesibukan pelayanan nah Matthew 11 ayat 29 disitu dibilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan disini Tuhan ngomong jiwa loh kita yang letih, lesu, beban, berat yang sibuk disuruh datang sama Tuhan ayo datang ke aku tapi Tuhan janjinya memberikan ketenangan kepada jiwa bukan oh nanti tubuhmu jadi kuat lagi enggak gitu Tuhan bilang tentang jiwa seringkali kita sibuk dalam pekerjaan atau sibuk dalam pelayanan atau apapun itu juga itu karena kita mengharapkan reward apakah berubah penghargaan lewat perkataan perlakuan atau materi kita tidak berhenti kesibukan-kesibukan kita karena kalau kita stop maka di otak kita tuh rewardnya juga stop maka kita terus menerus sibuk Tuhan memang menciptakan kita untuk mempunyai keinginan ya untuk mempunyai keinginan membangun hubungan merasakan kita bisa connect dengan orang lain mendapatkan pengakuan tapi approval kita approval Anda dan saya seharusnya tidak berdasarkan dari performance atau keberhasilan atau kemampuan kita bukan dari seberapa hebatnya saya atau Anda sebagai saya sebagai bakers gitu misalkan karena saya jual roti atau saya sebagai ibu rumah tangga atau Anda juga mungkin ada yang sebagai salesperson atau ada yang ahli di IT atau business owner atau pemerintah semuanya bukan dari situ approval kita harusnya ya dari keberhasilan apa yang kita lakukan approval kita harusnya berdasarkan posisi kita sebagai anak Tuhan saya melihat banyak anak-anak dari kecil dituntut untuk berprestasi nilainya harus tinggi terus nilainya harus bagus tinggi mereka dengan begitu mereka mendapatkan perhargaan di sekolah mendapatkan perhargaan pujian dari guru-guru dari orang tua mereka terbiasa mendapatkan perhargaan approval karena nilainya tinggi karena performance mereka akhirnya anak-anak ini tumbuh dewasa mempunyai keyakinan bahwa pengakuan mereka approval mereka keberhargaan mereka datangnya dari keberhasilan mereka kepintaran mereka bukan dari posisi identitas mereka sebagai anak Tuhan atau sebagai anak dari orang tuanya makanya banyak anak-anak Tuhan yang mentally tired jiwanya capek ya jiwanya lelah bahkan anak-anak Tuhan menjadi depresi bahkan ada yang depresi berat saya tahu beberapa anak-anak dari teman saya anak keluarga Kristen luar biasa pelayanan tapi anaknya depresi berat nah Tuhan ingin kita belajar untuk datang kepada Tuhan meninggalkan kesibukan kita dan mengambil waktu untuk istirahat ada waktu perhentian sebetulnya dari awal penciptaan Tuhan memerintahkan kita untuk ada istirahat dan perhentian dari segala aktivitas kalau dibaca di kejadian 2 ayat 2 sampai 3 jelas sekali disitu itu Tuhan memberkati hari dimana kita beristirahat berhenti dari segala kesibukan mungkin kita ada rapat gereja hari-hari ada rapat gereja lalu pagi-pagi rapat gereja rapat di kantor mimpin rapat setelah itu ada acara keluarga acara dengan teman-teman Tuhan itu di keluaran 20 dia bilang sama kita chill santai anakku chill chill dulu jangan terlalu banyak kegiatan itu di 10 perintah Allah kalau Tuhan bilang jangan membunuh jangan gini jangan gini 1 sampai 10 yang perintahnya paling panjang dan paling dalam itu adalah ketika Tuhan membahas tentang perintah yang keempat itu perintah hari saya lupa perintah ketiga yang hari sabat mengenai istirahat kalau yang lain-lain perintahnya cuma 1-2 kalimat jangan membunuh jangan gini jangan gini tapi begitu hari sabat istirahat Tuhan itu panjang karena Tuhan tahu kita manusia itu menganggap sabat itu remeh padahal itu sama bobotnya dengan jangan membunuh ya jadi kalau kita nggak mengambil waktu untuk istirahat untuk ada masuk perhentian sebenarnya dosanya sama jangan membunuh tadi hidup yang diberkati berhubungan dengan perhentian dan istirahat karena di situ Tuhan sendiri janji aku kan memberkati hidup kita diberkati ketika kita ada perhentian karena sebenarnya ketika kita capek lelah kita tidak bisa membuat keputusan keputusan yang benar dunia berpikir bahwa performance keberhasilan itu performance itu keberhasilan itu sama dengan pengakuan dan pujian ketika kita berhasil kita membuat pengakuan dan penghargaan pujian sebetulnya di dalam kerajaan Allah yang benar adalah posisi atau identitas kita di dalam kristus disitulah kita mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Tuhan kita lihat bahwa semua muzizat yang Yesus lakukan bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari manusia Yesus melakukan semua kesibukannya semua muzizatnya karena dia tahu posisi dan identitas dia sebagai anak Allah Bapak di surga yang susah untuk kita dapat berhenti dari kesibukan kita kalau kita merasa tidak mendapat pengakuan sebelum kita berhasil kalau kita merasa bahwa aku harus berhasil dulu aku sibuk oleh karena itu aku untuk mendapatkan satu target dan sebagainya sehingga aku mendapatkan pengakuan nah itu susah tuh susah untuk berhenti tapi kita sangat penting bagi kita semua sorry sangat penting bagi kita semua untuk tahu dan menyadari bahwa Tuhan sudah memberi kita pengakuan sebagai anaknya Tuhan bilang kepada kita semua you are enough I am enough terakhir di firman Tuhan Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 disitu dibilang baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu jadi masuk ke dalam perhentian beristirahat tidak dari kesibukan mengambil waktu beristirahat dan berhenti itu adalah perintah Tuhan jangan sampai kita tidak taat karena kita berpikir oh sibuk-sibuk-sibuk kita taat ternyata enggak ternyata masuk dalam perhentian beristirahat mengambil waktu untuk beristirahat itu adalah perintah Tuhan dan jangan harus kita taati karena itu perintah Tuhan terima kasih saudara-saudara mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan sharing Tuhan apa yang menjadi kerinduan hatimu bagi kami semua Tuhan kami diingatkan mengenai rest in you masuk ke dalam perhentian bagaimana engkau menginginkan kami semua mempunyai mengambil waktu berhenti dari semua kesibukan kami Tuhan karena itu sangat-sangat penting engkau yang menciptakan kami engkau yang tahu Tuhan kondisi jiwa kami kondisi hati kami mungkin diantara kami disini mungkin termasuk saya juga Tuhan sedang merasa lelah terlalu banyak kesibukan capek Tuhan engkau adalah Allah yang gentle lemah lembut engkau mengundang kami semua untuk datang kepadamu dengan segala kelelahan kami terima kasih Tuhan engkau berjanji untuk memberikan jiwa kami ketenangan memberikan kami jiwa kami kesegaran terima kasih Tuhan untuk janjimu Tuhan terima kasih untuk kasih karuniamu Tuhan terima kasih Tuhan engkau sungguh-sungguh mengerti kondisi hati kami manusia Tuhan ajarkan kami juga Tuhan untuk bisa melihat Tuhan bahwa ini adalah satu perintah daripadamu Tuhan untuk kami masuk dalam perhentian dari kesibukan kami adalah satu perintah yang penting harus kami lakukan untuk kami semua sudah mendapatkan approval dari engkau Tuhan kami adalah anak-anakmu dan engkau berkata kami semua enough dan di dalam engkau Tuhan kami menemukan perhentian dan ketenangan itu Tuhan terima kasih terima kasih engkau sudah mengingatkan kami untuk tidak mengejar keberhasilan keberhasilan dunia yang sia-sia yang membuat jiwa kami capek membuat tubuh kami capek jiwa kami capek dan kadang membuat depresi dan stress Tuhan dalam hidup kami terima kasih Tuhan terima kasih untuk kebaikanmu terima kasih untuk firmanmu Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin